Intro Salam sejahtera untuk kita semua Pada video kali ini Kami akan membongkar Rahasia sukses orang-orang dalam dunia percintaan Tentu sudah hal wajar Apabila sesekali mengalami Kegagalan dalam asmara Akan tetapi, apakah itu wajar Jika kegagalan terus saja menimpa anda Sudah tentu hal itu Tidak wajar bukan Pastinya anda juga ingin memiliki kehidupan asmara Yang bahagia bersama dengan orang yang anda sayangi Namun sayangnya Peristiwa demi peristiwa menyakitkan Selalu datang dalam kehidupan asmara anda Hingga mungkin membuat anda menyerah pada saat ini Anda mungkin juga berpikir bahwa dunia ini tidak adil Saat melihat Ada beberapa orang yang dengan mudahnya Bisa bergonta ganti pasangan Sementara anda Mengejar satu saja susahnya minta ampun Jika mereka rupawan dan kaya raya Mungkin anda sudah bisa menebak penyebabnya Mengapa hal itu bisa terjadi Tapi Jika mereka memiliki wajah dan harta yang pas-pasan Tentu hal itu Membuat anda penasaran dan bertanya-tanya Bagaimana bisa? Sebenarnya ada sebuah cara rahasia besar di belakang mereka yang mereka gunakan untuk menarik hati lawan jenis Dengan cara ini presentase kesuksesan dalam asmara kian meningkat Mendapatkan pasangan hidup Mendapatkan pasangan hidupan pun bukan lagi mimpi Dan apakah rahasia itu? Rahasia mereka adalah Mengamalkan amalan dari ilmu kodam jarang goyang Kabar baiknya Kami akan membagikan ilmu legenda yang mahadir syat ini secara gratis untuk anda Guna meningkatkan keberuntungan anda dalam dunia asmara Berikut merupakan ritual serta lelaku yang harus anda lakukan Yang pertama Lakukanlah ritual puasa mutih selama 7 hari Dengan niat sebagai berikut Kemudian Puasa dilanjutkan dengan puasa jejuk selama 3 hari Dengan niat sebagai berikut Setelah itu Pada puasa terakhir antara jam 12 hingga 4 subuh Lakukanlah semedi di dalam kamar khusus Kemudian Bacalah mantra jarang goyang berikut Sebanyak 21 kali Setelah pas itu Pejamkanlah mata anda Rasakan getaran energi di sekitar anda Jika terjadi perubahan suhu Dan anda telah merasakan Hadirnya seseorang di sekitar anda Maka itu pertanda bahwa Ritual anda telah berakhir Selanjutnya Lakukan mandi dengan menggunakan bunga tujuh rupa Mandi ini bertujuan untuk melebur segala sengkala Atau kesialan yang melekat di dalam diri anda Setelah semua ritual dan lelaku di atas selesai Maka Sekarang saatnya anda Untuk mencoba mengamalkan amalan tersebut Amalkanlah amalan tersebut Ketika anda akan bertemu dengan orang yang anda taksir Bisa juga anda amalkan saat akan bertemu dengan relasi bisnis Apabila anda merasa kesulitan dalam ritual Atau ada sesuatu yang belum anda mengerti Anda bisa mengunjungi www.racakodam.com Untuk mempelajari mengenai ilmu kodam Sekian dari kami Dan salam sukses dari Mbak Nasir Dan salam sukses dari Mbak Nasir